Pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung dikagetkan dengan suara puluhan warga binaan pemasyarakatan yang meminta tolong diselamatkan dari kobaran api yang berada di dalam sel. Namun nyatanya peristiwa ini untuk simulasi pelatihan penanggulangan keadaan darurat di lingkungan lapas. Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung menggelar simulasi pelatihan penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Dalam simulasi pemadaman api itu pihak lapas melibatkan puluhan narapidana sebagai korban sedangkan para petugas lapas bertugas untuk memadamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung Kunrat Kasmiri menjelaskan simulasi kebakaran ini bagian pelatihan para petugas lapas dalam memadamkan api. Dalam simulasi pihaknya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung. Tujuan kegiatan ini juga guna memberikan pemahaman dan mengantisipasi penanggulangan bencana kebakaran bagi semua warga pinaan dan petugas. Kita mencoba bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung terkait dengan kita mengantisipasi seandainya dan mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran di lapas. Karena lapas ini adalah objek vital, untuk itu kami perlu, saya perlu memberikan pelatihan, memberikan ilmu pengetahuan terkait bagaimana kalau terjadi bencana kebakaran. Petugas pelaksanaan kedaturan dan logistik BPBD Bandar Lampung, Redi Effendi menjelaskan, saat ini terjadi kebakaran di dalam sel. Langkah pertama yang harus dilakukan api adalah berteriak. Hal tersebut untuk memberitahu petugas terjadinya kebakaran. Jadi kita memberikan materi tadi tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran di luar. Jadi untuk pengetahuan apa, karena kita untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran awal. Ketika terjadi kebakaran, baik itu kita beritahukan untuk baik petugas maupun dari warga pinaan. Menghubungi kemana? BABD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Kita selalu memberikan materi dan untuk simulasi. Karena kita sudah ada, tadi untuk muterpon ketika terjadi kebakaran itu 252-251. Dalam simulasi itu, petugas BPBD memberikan penjelasan kepada para napi dan petugas lapas mengenai langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Pelatihan ini tidak hanya berguna di lapas, tapi dapat juga dimanfaatkan bagi napi maupun petugas saat berada di luar lapas. Dari Kota Berlampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.